Sayap bersenjata pejuang Palestina Brigade Al-Qasah mengumumkan keberhasilan operasi mereka di jalur Gaza Utara pada Minggu 20 Oktober dengan gugurnya salah satu komandan tertinggi IDF Israel. Konfirmasi pada hari yang sama, pihak Israel melalui IDF mengumumkan juga bahwa komandan Brigade Lapis Baja ke-401, Kolonel Ehsan Daksa, dinyatakan gugur melawan kelompok milisi pejuang Palestina di Jabalia, Gaza. Lihat lebih dalam dampak yang diterima oleh Israel dan pasukannya. Ikut fakta dibalik operasi Brigade Al-Qasah yang menyebabkan kekacauan pada rantai komando militer Israel IDF. Bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kode like dan subscribe channel Republikan Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, kejadian tewasnya komandan tertinggi IDF. Militer Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa komandan Brigade Lapis Baja-401 Angkatan Pertahanan Israel Kolonel Ehsan Daksa gugur dalam pertempuran di Gaza Utara. Berdasarkan penyelidikan yang ditimpun oleh Times of Israel, perwira senior Rusia 41 tahun itu berada di luar tanknya bersama perwira lain ketika mereka terkena alat produk tak terdeteksi di Jabalia, Gaza. Daksa selaku komandan batalion ke-52 Brigade bersama dua perwira lainnya keluar dari tank mereka dan berjalan-jalan beberapa meter ke sebuah titik pengamatan. Namun naas, lokasi tersebut ternyata telah dipasangi jebakan dengan bahan kledak yang tak terdeteksi. Mengakibatkan Daksa meninggal di tempat dengan luka serius, sedangkan dua lainnya terluka dengan kondisi ringan dan sedak. Daksa telah mengambil alih komando Brigade 401 pada bulan Juni. Pada tanggal 7 Oktober, meskipun tidak bertugas, ia menuju ke Israel Selatan untuk melawan serangan milisi Gaza, termasuk memimpin serangan balik ke daerah persimpangan RS yang telah diambil alih oleh kelompok tersebut. Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan bahwa kematian Daksa merupakan kerugian bagi Israel dan masyarakat Israel secara keseluruhan, melihat kontribusi dan pengabdian Daksa untuk negaranya yang begitu besar. Ia bersama petinggi lainnya, termasuk Benjamin Netanyahu, hingga Menteri Pertahanan Yuaf Galan, memberikan penghormatan setelah kolonel Ehsan Daksa dinyatakan gugur dalam medan perang. Bahwa merasa kerugian yang cukup besar ya, komandan IDF mereka gugur di medan perang. 2. Serangan balas dendam Brigade Al-Qassam Operasi yang dilancarkan Brigade Al-Qassam belum lama ini mendendai serangan balasan terhadap Zionis yang sebelumnya merenggut nyawa pemimpin mereka, yaitu Yahya Sinwar dalam operasi pasukan Israel di Rafah pada 16 Oktober 2024 lalu. Selain menjalankan misi nyawa dibalas nyawa, Brigade Al-Qassam dalam pernyataan terpisah juga melaporkan serangan yang dilancarkan terhadap kendaraan militer Israel. Sebagaimana English News mengutip pasukan Al-Qassam telah menargetkan tank Markalva Israel dengan rudal Yassin 105 dan pengangkut personil lapis baja Namer dengan rudal tandem di sebelah barat Camp Jabalia Gaza. Tidak pejuang juga berhasil menyerang dua tentara Israel dengan penembak J2 mereka secara langsung di Camp Jabalia Gaza. Setelah itu dilaporkan pula penghancuran pengangkut personil lapis baja Namer Israel dengan alat peledak syawah di barat laut kota Gaza. Pasukan Brigade Al-Qassam tersebut mengonfirmasi para pejuangnya menyusup di belakang pasukan Israel yang maju ke timur Camp Jabalia pada Sabtu malam. Untuk selanjutnya mencatatkan keberhasilan setelah menargetkan dua pengangkut personil lapis baja Israel yang mengakibatkan kematian dan cedera di antara pasukan IDR. Hasil dalam serangan beruntun yang tepat sasaran itulah Perang Perwira Senior Zionis yang jabatannya cukup tinggi gugur Tiga perwira lainnya cedera serta satunya lagi mengalami kritis. Tiga, Komandan General Klan Israel pertama yang telah gugur Pernah kalian mendengar tentang rencana Jenderal atau General Klan Israel Menanggapi ketidakmampuan tentara Israel untuk mencapai tujuan perang LSM, Asosiasi Komandan dan Veteran merilis rencana perang yang juga disebut sebagai Rencana E-Land atau General Klan yang memastikan kekalahan kelompok milisi Palestina yang menguasai Gaza Kelompok yang menggambarkan diri mereka sebagai badan profesional dalam strategi perang Dengan lebih dari 1.500 perwira militer kemudian bekerjasama mengkritik strategi tentara Israel di Gaza sejak Oktober 2023 lalu Rencana itu pun terhitung baru sebab baru dirilis pada akhir September tahun ini Namun, tahukah kalian? Operasi militer terbaru Jabalia yang menyebabkan kematian Kolonel Eksan Daksa Dianggap sebagai kejatuhan mengingat Daksa merupakan salah satu pemimpin pelaksana dari General Klan Israel Dalam istilah yang paling sederhana, General Klan Israel atau E-Land bertujuan mengubah Gaza menjadi zona militer tertutup Artinya warga sipil akan dipaksa meninggalkan rumah mereka oleh tentara di darat atau menghadapi kelaparan dan kematian Daksa dilaporkan sempat berfoto bersama warga sipil Palestina saat ia mengawasi pelaksanaan pembersihan etnis di Jabalia Motif Al-Sharira, General Klan dicetuskan untuk mencapai 4 tujuan utama yang diinginkan Israel diantaranya mengubah doktrin perang beralih dari konsep pencegahan ke konsep ketegasan memperkenalkan perwira yang lebih agresif ke staff umum untuk mengelola tentara dan mencapai kemenangan melawan musuh di semua lini Wah-wah, Israel sampai punya target visi panjang kayak gini nih 4. Rantai komando IDF Israel jadi berantakan Keberhasilan pejuang Palestina menyingkirkan sejumlah perwira tinggi Israel sejauh ini menandai kesuksesan mereka membuat rantai komando IDF terguncang Bagaimana tidak, menghadapi krisis dalam rantai komandonya Al-Mayadin melaporkan komando militer Israel menunjuk wakil kepada divisi 162 untuk memimpin Brigade 401 untuk sementara waktu yang telah gugur Lebih jauh menyoroti krisis sistematis yang dinderita Penyergapan terbaru akan memaksa Lennan Kolonel Daniel Ella mantan komando batalion ke-52 yang terluka cukup parah pada bulan Juli untuk kembali memimpin batalion telah penggantinya terluka parah pada hari minggu Selanjutnya, Kolonel Benny Aharon yang telah menyerahkan jabatan Panglima Brigade 401 kepada Daksa pada 25 Juni 2024 akan diemban kembali sebagai wakil kepala divisi 162 Secara keseluruhan, 6 kolonel IDF gugur dalam pertempuran dengan 4 diantaranya merupakan korban serangan pada tanggal 7 Oktober lalu Satu-satunya kolonel lain yang gugur di jelur Gaza adalah kolonel Ihzak Ben Basad Kepala Tin Komando terdepan Brigade Golani Ia dilaporkan gugur bersama dengan tentara lainnya dalam penyergapan di lingkungan Sujaya, kota Gaza pada 12 Desember 2023 lalu Jadi sudah terhitung cukup banyak perwira tinggi Israel yang gugur Maka dari itu, setiap peperangan pasti ada korbannya entah dari pihak lawan atau pihak kita sendiri 5. General Plans Israel dilihat tak akan berhasil Pada tanggal 5 Oktober, Israel melancarkan operasi militer darat menuntut evakuasi warga Palestina yang tinggal di Bait Hanun, Bait Lahia, Kem Pengungsi Jabalia, dan Kota Jabalia Alasannya, mereka hendak menghancurkan pasukan perlawanan Palestina yang telah berkumpul kembali di wilayah utara Gaza Dimana menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut sebagai salah satu naranya Namun para pengamat meragukan dari militer dan memperkirakannya sebagai tahap pertama dari rencana General Plans Israel Sebab rencana ini seolah dijalankan untuk membersihkan Gaza Utara secara etnis sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga Palestina di sana Meski begitu, sepak terjang serta kapasitas militer hingga ruang politik Israel cukup diragukan untuk melaksanakan rencana General Plans secara penuh dan berhasil Samer Jabber, aktivis politik dan peneliti yang menulis untuk Al-Jazeera menyebut General Plans mungkin berhasil jika Israel dapat melanjutkannya tanpa kendala waktu atau sumber daya Sementara, sebagaimana diketahui, fokus IDF terbagi dengan peran di Lebanon dan juga potensi eskalasi dengan Iran Hal inilah yang membuat kemungkinan militer Israel dapat mempertahankan operasi di Gaza tanpa batas waktu itu sangat kecil Semangat keteguhan yang ditunjukkan oleh orang-orang untuk tetap tinggal di Gaza Utara pun seakan menantang efektivitas rencana yang coba dilakukan oleh Israel Lebih jauh masih dipertanyakan berapa lama pasukan Israel dapat mempertahankan posisi mereka di Gaza Utara Tanpa menderita korban yang terus bertambah mengingat perlawanan terus berlangsung juga di sana Sementara Israel melanjutkan operasi darat di Camp Jabalia untuk hari ke-16 berturut-turut Mengklaim tujuan operasi adalah mencegah pejuang Palestina berkumpul kembali untuk melancarkan serangan lebih lanjut Namun mereka sepertinya lenang hingga kehilangan komandan militer tinggi mereka dan membuat rencana perang metanya ruki yang sulit dan semakin rumit lah ya Gimana nih menurut kalian Tang kamu sebagai komanda tertinggi yang kehilangan pemimpin pasukan-pasukan perangmu di medan terang Terima kasih telah menonton!